Hey guys welcome back to my youtube channel dan di video kali ini kita akan membahas tentang update yang sebentar lagi akan ditambahkan hari ini dan ada fitur baru yang bakal ditambahkan hari ini juga teman-teman khususnya untuk map charlestown ya jadi apakah hal baru ini akan menambah keseruan di dalam game ini let's find out oke yang pertama disini ada caravan 101 seperti biasa ada outfit kita cuy ya setiap 2 minggu itu pasti ada outfit baru yang jelas dan ya jika kalian berminat kalian bisa langsung bolehnya di mall ya cuy ya itu yang pertama kemudian ada summer sign in ini kalau gak salah kita login sign in nanti ada formula shot juga disana ada hadiah-hadiah lainnya juga yang bisa kita ambil teman-teman kemudian ada summer drownier jadi dengan kita meng-gather atau kill monster atau mancing ikan di map atau berpartisipasi di area operation untuk mendapatkan supply chest ya jadi ketika dibuka kita akan berkesempatan mendapatkan item-item tertentu yang dimana kita bisa tukar untuk mendapatkan reward-reward tertentu biasanya kalau gak salah ada kayak tactical, ada polymer, ada bulletproof dan item lainnya ya teman-teman itu yang pertama kemudian ada summer photography ini kalau gak salah kita diminta untuk ambil foto ya jadi nanti ada quest dan kita diminta diambil foto di lokasi atau map-map tertentu lalu yang berikutnya limit time building dari tanggal 24 sampai 1 Juli ada modern black frame glass kemudian ada lucky hunt dari tanggal 17 hari ini sampai dengan 1 Juli nanti yang dimana isinya ada wait kok disini skin Zanbato wah apakah Zanbato akan mendapatkan skin teman-teman? kita cek aja ya atau masa Godzilla lagi sih kan gak mungkin ya lalu ada formula LSS juga dan lain-lain dari tanggal 17 juga sampai dengan 1 Juli nanti bakal ada event ini lagi nih event gacha Pegasus ya mobil coy ya waduh ini banyak sekali gacha kali ini ada lucky gift ini juga gacha yang dimana nanti hadiahnya ada night spirit, drone CE kemudian ada backpack yang biasa dan lain-lain coy kemudian ada duo training seperti biasa optimize caravan market item display akan diubah tampilan mall tempat kita bisa beli-beli item teman-teman nah kemudian ada Charlestown Resource Scramble ini sih yang barunya ya teman-teman jadi nanti setiap hari Monday Monday itu berarti Senin dari jam 8, 8.30, 9, dan 9.30 in game bakal ada event ini coy tapi ini kok pagi ya 8, ini pagi ini pagi semua dong dan untuk eventnya ini cross server hanya saja yang masih saya belum yakin adalah apakah disini kita akan fight atau bagaimana atau bagaimana yang jelas nanti untuk durability seperti drone, senjata, dan armor itu 50% kemudian untuk konsumsi ammo juga diturunin sebanyak 50% workstation pack update ini untuk layout ya layout dari formula nanti bakal diubah lagi sih nanti jadi ada rating, attack, armor, dan lain-lain akan di display ya berdasarkan masing-masing gear atau formula teman-teman kemudian ada blueprint optimisasi jadi nanti ke depannya kita bisa langsung build blueprint ini bisa kita jadikan langsung bangunan tanpa harus kita masuk ke mode blueprint dulu teman-teman kalau sebelumnya kan kita harus masuk ke mode blueprint baru kita bangun satu-satu baru bisa jadi menuernya kalau sekarang nggak perlu masuk ke mode blueprint ya bisa langsung teman-teman oke dan yang berikutnya survivor feedback improvement nah ini ya ada beberapa optimisasi sistem yang di optimisasi disini seperti menambahkan fitur node untuk teman jadi mungkin nanti ada frame itu bisa kita tambah node jadi walaupun dia mungkin ganti nama dan sebagain macam kita oh ini si ini ya masih bisa ingat teman-teman node itu lalu untuk jumlah friendlinessnya juga ditambah ya dari cuma 100 kah? kalau nggak salah eh 100 ya sekarang jadi 240 jadi tambah coy untuk limitnya lalu ada private chat list wah ada private chat list dan beberapa optimize lainnya ya jadi lebih ke display sih ini kemudian ini sih other improvement ini yang penting teman-teman ini yang kita tunggu-tunggu ya jadi disini ada resolve lag issue when playing mythical creature challenge and boss challenge in some cases jadi ya untuk lag ya lag, 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 boss map lalu lag boss camp wah boss camp sih itu yang paling terasa teman-teman nggak tau ya kalau di camp kalian bagaimana tapi sering kali saya merasakan ketika ngeboss, ngeboss camp itu wah lagnya minta ampun ya walaupun kita udah pake settingan rata kiri tetap aja gitu lagnya tiada tara reload berkali-kali mau ganti senjata nggak bisa lempar serum juga nggak bisa wah kacau emangnya tapi ini bagus ya ini katanya udah di resolve lag jadi mungkin harusnya nggak terlalu lag ya mungkin ya harusnya seperti itu karena sebelumnya juga udah pernah gitu improve mengurangi lag tapi ya kita tau masih ngelag gitu ya semoga ini ini nggak cuma kiasan aja ya ini bener-bener nyata dan ya harusnya bisa mengurangi lag tolong sebenarnya itu doang sih masalahnya kalau soal yang lain saya nggak terlalu ambil pusing tapi kalau soal lag waduh agak repot ya teman-teman mau dibilang device-nya kentang ya memang device-nya kentang juga sih tapi masa rata kiri nggak bisa gitu kan waduh kacau ini lalu yang berikutnya other improvement adalah some monster atau boss ya di false secret golden desert highland factory black maya hillside stronghold dan submerged island reef dan tiparti tentunya sekarang lebih mudah untuk digalahkan tapi kok kenapa nggak ada magma disini kok magma nggak dimasukin yang aneh juga ya cuma ada valve forest sampai tiparti aja yang dipermudah selebihnya magma nggak ya kemudian ada content and new rule disini optimize drone smart aid fitur nah ini juga yang penting ya jadi kalau dulu kan misalnya kalau kita kenok kita mau di revive drone dronenya malah terbang-terbang dulu gitu ya atraksi dulu teman-teman freestyle baru nge-revive kita nah sekarang teman-teman ketika kita kenok dan kita rilis drone drone itu kan lebih cepat ya jadi dia akan langsung nge-revive kita ya itu bagus daripada harus akrobat gitu ya atraksi freestyle balik-balik segala macem wah itu makan waktunya lama sekali gitu kan itu kemudian untuk beberapa adjustment juga untuk di ini ya monster index dan lain-lain teman-teman udah itu aja sih yang oh iya kemudian level 80 common good ini untuk transport ya transport caravan transport yang di hopman 1 untuk level 80 plus untuk common good dan rare good sekarang lebih gampang ya untuk kita kelarin ini gak termasuk yang precious ya teman-teman kalau precious mungkin masih sama nampaknya ini hanya berlaku untuk yang common dan rare aja itu untuk di update kali ini yang jelas ada 2 hal yang perlu saya tekankan disini teman-teman yang pertama tadi adanya charlestown resource scramble ini yang pertama jadi akan ada semacam mode baru setiap hari senin ya jadi dari jam 8 pagi 8.30 9 9.30 in game bakal ada event ini coy dan untuk durability baik drone atau konsumsi ammo armor gear dan lain-lain sebagai macem akan di reduce sebanyak 50% it's okay lah itu yang pertama kemudian yang kedua tadi adanya soft lag ya ini sih yang penting khususnya untuk mythical creature atau boss map dan boss camp wah ini sih ini yang paling penting ya dan semoga dengan adanya penambahan update mode baru tadi kemudian ada juga lagnya dikurangi semoga kita playernya makin nyaman ya teman-teman itu aja sih pintanya gak banyak ya itu doang mohon lagnya dikurangi oke saya kira itu aja sih untuk di update kali ini dan menurut kalian bagaimana untuk di update kali ini apakah kalian cukup satisfied or not silahkan tinggalkan aja komentar kalian di bawah yang jelas kalau saya sih harapannya untuk resolve lag ini gak bohongan ya itu sih harapan besar saya yang lainnya bodo amat lah pokoknya ini aja deh resolve lag inilah oke saya kira sampai disini dulu untuk video kali ini dan apabila kalian suka jangan lupa di like dan share juga kepada teman-teman kalian dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya thank you for watching and see you on the next video bye 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 selamat menikmati